Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa di Tlantas Polda Metro Jaya mengamankan sebuah kendaraan dengan identitas kendaraan yang diterbitkan oleh Negara Kekaisaran Sunda Nusantara di Getol Cawang pada Rabu Siang. Dua orang pengendara mobil bernomor polisi berwarna biru tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian. Satuan Patroli Jalan Raya di Tlantas Polda Metro Jaya mengamankan kendaraan dengan plat nomor SN45 RSD berwarna biru dengan identitas kendaraan yang diterbitkan oleh Negara Kekaisaran Sunda Nusantara. Kendaraan tersebut diamankan beserta dua pengendara di dalamnya di Getol Cawang arah Bogor pada Rabu Siang. Selain kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan lalu lintas, turut diamankan juga surat kendaraan beserta surat izin mengemudi yang diterbitkan oleh Negara Kekaisaran Sunda. Saat ini kedua pengendara mobil tersebut diperiksa oleh di Tlantas Polda Metro Jaya. Direktorat lalu lintas Polda Metro Jaya tengah berkoordinasi dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum untuk menyelidiki apakah ada unsur pidana dalam peristiwa ini. Kendaraan tersebut kami sudah cek, terdaftar dengan nomor polisi B, jenis kendaraan Pajero Sport. Tapi di sini pada saat ditemukan pelanggaran yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan STNK, tapi malah menunjukkan semacam STNK tapi tidak jelas yang mengeluarkan siapa. Kalau untuk SIM yang bersangkutan juga, yang bersangkutan memiliki SIM yang dikeluarkan bukan oleh Polri ya Pak? Ya betul, jadi ada semacam lembaga lah yang biar aku yang mengeluarkan.